Eh, Tok! Kabur Jok, serahin dia sama gue. Ya siapa tau temen-temen yang lain ada di bis itu. Atau minimal deket sama bis kita. Kita ikutin aja jalan yang sekiranya bisa buat lewat bis. Loh, kok banyak mobil-mobil disini ya? Mungkin ini mobil para korban dari mereka lan. Pantesan mereka punya mobil. Gue minta tolong sama siapa nih? Lah, lah, suaranya makin deket. Duh, keras banget. Aku bantu Kak Bud. Yaudah, Bud tarik kesana. Gue tarik kesini. Oke. Tahan ya, Liz. Satu, dua, tiga. Lihat lan, itu mobil yang bawa selamat tadi. Lah, iya tuh. Wah, jangan-jangan selamat ada di dalam situ. Bisa jadi, dok. Duh, gimana ya kita bisa masuk kesana? Ternyata mereka banyak juga. Iya, Lan. Kita coba ngendap-ngendap aja yuk. Kesana. Kita coba lihat kondisi. Ayo deh. Wah! Aduh, aduh, aduh. Shhh. Jangan berisik, Lan. Ntar ketahuan. Aduh, apaan nih? Kampret. Mereka bikin jebakan. Aduh, kaki gue. Sama, Lan. Gue juga sakit nih badannya. Tapi kita harus senang. Kalau berisik, mereka bisa tahu kita di sini. Dan datang nanti. Iya, iya, dok. Yaudah, ayo. Kita coba naik. Gue naik ke badan lu deh. Terus gue naik ke atas. Habis itu gue tarik lu. Gimana? Enak di lu dong. Sweet lah, siapanya naik duluan. Dih, sebet-sebetnya lu ngajak sweet dalam keadaan gini. Ayo cepetan. Yang menang ke atas duluan. Tuh kan. Ngulung-ngulur waktu aja lu. Swe. Yaudah, ayo. Eh, apaan tuh? Wah, jangan-jangan ada babi hutan. Jo, Jo. Jo, ada babi hutan, Jo. Tih, parah banget. Ternyata dia yang ngorok. Tuh. Tuh. Tuh, mantuk banget. Apa dingin banget sih, nih? Eh, Jo. Lo kedinginan kan? Eh, udah, pake aja. Iya deh, makasih, Jo. Mel. Iya, Jo. Gue mau ngomong sesuatu, nih. Ngomong apa, Jo? Gue mau minta maaf kalau sering bikin lu marah. Udahlah, Jo. Udah nggak heran gue, mah. Sebenernya gue lakuin semua itu karena... Karena apa? Karena gue pengen lebih deket sama lu, Mel. Dih, apaan sih lu, Jo? Gue nggak mau bohongin diri gue lagi, Mel. Sebenernya gue suka sama lu. Hah? Pak! Duh, Jo. Lu jangan cari gara-gara lagi, deh. Nggak, Mel. Gue serius suka sama lu. Lu mau nggak jadi pacar gue? Hah? Hah? Gimana ya? Gue? Yaudah, kalau lu nggak bisa jawab sekarang, nggak apa-apa, Mel. Gue sabar kok, nunggu jawaban lu. Eh, Jo, gue juga sebenernya suka sama lu, Jo. Hah? Yus lu? Iya, Jo. Wah, berarti lu mau dong jadi pacar gue? Iya, Jo. Gue mau kok. Asik! Wuh, uh, 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 muah. Yaaah! Parah! Aduh! Mimpi buruk macam apa ini? Apa sih, Mel? Teriak-teriak. Lu, ngapain masuk-masuk ke mimpi gue sih? Aduh! Dih, lu ngapa sih? Aduh, aku aja. Ya ampun, mana gue terima lagi. Parah, parah. Bocah ngapa sih, gak jelas amat. Sambet kali ya. Bentar Lan, gue cari penarik. Ah, ada ranting tuh. Ayo cepet Lan. Oke. Lan, gak apa-apa lu. Lu, mereka denger kita. Cepetan Lan. Iya, lu tahan yang kencang. Ayo, ayo, ayo. Hampir aja ketahuan. Liz? 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 Eh, dia masih hidup kan? Iya, kak. Dia masih nafas kok. Cuma tidur itu. Kalau dia mati gimana? Enggak, tenang aja. Kontraknya masih panjang kan sama cerita warga. Budi? Eh, kak Budi. Beneran mantannya Liz Tia. Hahaha, lu jangan ulik-ulik masa lalu. Kenapa? Takut CLBK ya? Ya, enggak. Wah, enggak takut. Berarti emang pengen CLBK dong. Ya, enggak gitu juga. Ya, enggak gitu juga. Udahlah, jangan ngomongin masa lalu. Enggak enak. Iya sih, masa lalu. Emang nggak enak. Oh, lu juga pasti punya mantan ya? Pernah disakitin mantan. Hehehehe. Enggak, kak. Aku nggak pernah pacaran. Lah, tadi ngomong masa lalu maksudnya apa? Ini beda, kak. Bukan masalah perbucinan. Cerita dong, cerita dong. Kayaknya seru nih. Ah, paling juga nggak percaya. Percaya deh, tenang aja. Gue bisa jadi pendengar yang baik kok. Serius? Mau dengerin? Iya. Hmm. Yaudah deh. Hmm. Jadi, sebenarnya gini. Dulu waktu SMA, aku sering lihat beberapa siswa barbar. Mereka tukang buli. Aku heran kenapa masih aja ada buli di sekolah. Aku pingin banget bela orang yang dibuli. Tapi aku sadar, aku cuma cewek. Dan apalah dayaku kalau aku nantang mereka berantem. Nah, karena rasa keselku sama orang-orang yang begitu, makanya aku beraniin diri buat belajar bela diri. Aku ikut karate sampai tiga tahun. Nggak kerasa sih. Aku pun beranjak kuliah. Dan saat aku di kampus, aku kembali ngeliat kerombolan pembuli orang-orang lemah. Hmm. Aku udah coba sabar. Tapi, makin lama rasanya bikin muak. Hmm. Dengan skill bela diri yang udah aku pelajari selama tiga tahun, aku pikir, ini udah waktunya. Udah waktunya aku ngelakuin tujuanku dari dulu. Yaitu, ngehajar para pembuli songong itu. Hehehe. Saat jam pulang kampus, aku temui mereka, dan aku hajar sampai babak pelur. Patah tulang, dan ada satu dari mereka yang hampir mati. Hehehe. Untungnya sih, nggak jadi mati. Kalau dia mati, bisa masuk penjaraku. Sejak kejadian itu, aku dikeluarin dari kampus. Orang tuaku, langsung marahin aku habis-habisan. Semua tetangga yang dengar cerita itu, jadi nggak suka sama keluargaku. Seolah-olah, semuanya ngejauhin keluargaku. Gosip emak-emak, dengan cepat sampai ke kupingku. Kalau mereka, pingin aku dan keluargaku pindah. Hmm. Aku coba hubungin teman-temanku. Tapi, ternyata, mereka juga ngejauhin aku. Mereka justru jadi takut, karena tahu kelakuanku. Padahal, aku lakuin semua itu, buat bela orang-orang yang terbuli. Hmm. Akhirnya, orang tuaku pun, memutuskan kalau kita pindah rumah, buat buka lembaran baru. Dan, sekaranglah, hidup baruku dimulai. Hehehe. Hmm. Secara pribadi, aku nggak ngerasa menyesal dengan apa yang udah aku lakuin. Walau harus dijauhin orang-orang, selama yang aku lakuin buat kebenaran, aku nggak peduli. Hmm. Kalau memang banyak orang yang nggak suka sama aku, ya biarlah mereka ngejauh. Itu lebih baik, daripada mereka tetap deket, tapi diam-diam, ngebenci aku. Aku paling nggak suka sama orang menafik. Pak! Loh, di... malah tidur. Udah capek-capek cerita nih. Hmm. Nggak dilanjut ceritanya. Loh, masih bangun, Kak? Masih kok. Lu hebat. Gue salut banget sama lu. Suatu saat nanti, pasti orang-orang bakal kagum sama lu. Gue yakin. Mereka cuma belum tahu aja. Ah. Hehehe. Hmm. Yaudah, istirahat. Besok mungkin bakal jadi hari yang lebih melelahkan. Iya, Kak. Jok, gimana lagi dong nih? Kita udah kehilangan arah kayaknya. Laper gue, Mel. Ya sama, gue juga laper. Tapi, sekarang mikirin jalan dulu nih. Kayaknya kita tersesat deh. Ingat, Mel. Malu bertanya, sesat di perjalanan. Lah, terus kita mau nanya ke siapa? Loh, Godok. Wah, Dok, lu dari mana aja, Dok? Jok, lu ngomong sama monyet. Iya, katanya dia tahu aja gak ada di mana. Lah, emang lu ngerti bahasa dia? Paham gue mah apa yang dimaksud. Ayo ikut. Enggak deh, Jok. Lah, kenapa? Lu mau selamatin adek lu kan? Iya. Mending tanpa gue deh, Jok. Percuma lu kalau ajak gue. Gue cuma bakal jadi beban lu doang. Iya sih, lu nyusahin. Nah, iya. Yaudah, Solo selamatin adek lu. Terus lu gimana? Gue mau cari jalan keluar aja deh, ke arah sana. Wah, janganlah, ntar lu hilang. Yaudah, kalau gue hilang dicari lah. Oh gak, nyapai-nyapai nyari lu. Oh yaudah, gak usah lu cari juga gak apa-apa. Yaudah, lu disini aja. Ntar abis gue ketemu sama adek gue, gue jemput lu kesini. Gak usah deh, Jok. Gak usah, gak usah. Kan lu tahu, kalau lu hilang nyusahin orang. Makanya lu tunggu aja disini. Ya tapi, gue gak percaya sama lu. Ntar lu gak balik-balik lagi. Malah beneran jadi makanan binatang buas gue disini. Yaudah, gue janji deh, bakal balik lagi. Ah, ngibun lu mah. Males gue. Janji nih. Kalau bohong diapain lu? Ya, kalau bohong gue rela deh, jadi suami lu. Dih, ogah gue. Gini aja, kalau lu bohong, lidah lu dipotong gimana? Buset, kok lu kayak psikopet juga? Lah, bodo amat. Orang yang suka ingkar janji, emang paling cocok dipotong aja lidahnya. Iya deh. Beneran ya? Iya, iya. Awas lu. Yaudah, sana pergi. Kisbae dulu dong. Najis, ogah. Yaudah deh, ayo dong. Halo. Kayaknya, gue tau deh lu siapa. Lu kan yang ada di penutupan jalan waktu itu kan? Wah, tepat banget. Jadi ini semua itu ulang lu? Ya, mau gak mau lah. Mau gak mau gimana maksud lu? Hah? Kita tinggal di tengah hutan, tapi kita juga punya kebutuhan. sama kayak kalian. Gue satu-satunya orang yang kelihatan normal disini. Sementara yang lainnya, lu liat kan? Mereka punya kelainan. Lu tau gak kenapa? Dulu, ada seorang ilmuwan yang terinspirasi dari film Captain America. Gila. Gila. Film begitu kan dipercaya. Itu film cuma karangan sutradara. Tapi ilmuwan itu bener-bener dengan serius. Pengen nyiptain serum itu. Dia bener-bener gila. Gila pokoknya. Gila lah. Lu paham gak? Lu paham? Hah? Dan kita adalah bahan percobaannya. Dan semuanya gagal. Gagal total. Liat apa yang terjadi sama mereka. Fisik mereka terganggu. Mereka bahkan udah gak bisa bicara dengan lancar. Dan lu tau, setelah kejadian ini, apa yang dilakuin sama si ilmuwan dan krunya itu, mereka itu ngebuang kita. Mereka ngebuang kita. Kesini. Mungkin lu bertanya-tanya kenapa gua gak cacat kayak yang lain. Hahaha. Lu cuma gak liat aja. Sekarang liat nih. Ini semua akibat orang-orang itu. Kalaupun mereka salah, kita gak ada hubungannya sama kasus ini. Udah gua bilang, kita juga punya kebutuhan. Kita butuh makan. Kita juga butuh uang. Oh, jadi gini cara lu cari makan. Lu rambas barang orang-orang yang lu sesatin kesini. Betul banget. Tapi ada catatan penting yang juga harus kalian tahu. Kita gak selalu dapat makan. Itu sebabnya, gak jarang kita harus makan apapun yang tersedia saat ini. Maksud lu? Ini waktunya sarapan. Ken? Boleh juga nih cewek. Gimana menurut lu? Cocok gak buat sarapan? Woy, woy. Mau lu apain dia? Jangan. Kan. Jangan. Tolong. 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 Eh, siapa tuh? Wah. Klan. Do. Kamutin mereka. Oke. Ayo cepet ikut gue. Kita kemana, Do? Udah, ayo ikut aja. Ayo udah, ayo udah, ayo. Woy, kejar mereka. Gue gak bisa jalan, bud. Duh, gimana dong nih? Gak tau deh, gue juga bingung. Yaudah sini, gue gendong deh. Eh, eh, jangan, jangan. Gak boleh, Kak Budi. Kalian belum sah. Jangan gendong-gendongan. Eh, iya ya. Yaudah yuk, gue gendong aja. Jangan. Udah, gak apa-apa, Liz. Ayo. Emang lu kuat? Kuat dong. Yuk. Yuk, gak usah deh. Udah, ayo manut aja. Emang mau lu ditinggal? Tapi ini lu kan, eh, tenang. Ayo kabut. Eh, yaudah deh. Ayo cepet masuk. Bisa jalan nih mobil dong? Bisa. Mobilnya ada kuncinya semua ternyata. Lu udah ngerencana ini semua? Yoi. Semalam gue, Alan, sama Anto udah siapin rencana kabur ini. Gila. Mantap. Mantap banget, Tok. Cepet anjir. Mantap-mantap baik. Tok, cepet. Iya. Aduh. Wah, Om Darto. Kalian gak apa-apa. Gak apa-apa kok, Ada apa sebenernya? Kita kabur dulu, Nying. Ceritanya ntar aja. Eh, buset. Ini mobil kok banyak banget dah. Oh iya, lu bisa nyobir juga kan, Mal? Bawa satu mobil lagi. Ada kuncinya kok. Ayo kita kabur. Oke, oke. Jadi gitu ceritanya, Om. Waduh, ini bener-bener darurat berarti nih. Iya, Om. Terus, gak ada yang tahu dong, kabar yang lainnya ada di mana. Kayaknya rumah tempat gue ditangkep itu rumah mereka deh. Dan di sana gak ada Harjo, Budi, dan yang lain. Kemungkinan mereka semua selamat. Ada ide gak, Nying? Duh, bingung juga sebenernya sih, kalau harus nyari temen-temen yang lain. Tapi kan lu biasanya ada ide, Nying. Satu-satunya ide gue sekarang yaitu pergi dari sini dan cari bantuan. Wah, tapi nasib temen-temen yang lain gimana, Nying? Ya lu tetap di sini deh, temenin gue. Yang lain pada pulang duluan aja cari bantuan. Tapi gak ada, Nying. Udah lu panggil bantuan aja, Mol. Kalau kita semua pulang, temen-temen yang lain gak tahu kabar kita. Tapi kalau gue coba cari mereka, gue bisa ngasih tahu kalau bantuan bakal dateng. Tapi ngeri, Nying. Kalau lu yang ketemu sama orang-orang aneh itu. Gak apa-apa, Mol. Gue stay di sini barengmu, Nying. Gue juga. Lu bisa nyupir kan, Mol. Lu aja deh yang bawa mobil. Kita berempat tetap di sini buat jaga-jaga. Gue juga deh. Gue juga. Yaelah, jangan semua dong. Kalian juga harus keluar dengan selamat. Anto, lu aja yang ikut Ramol. Selamat juga. Kalian harus saling jaga di jalan ya. Eee, iya deh. Kalau lu dapet bantuan, jadikan tempat ini titik ketemu kita ya. Dan pakai jalur yang sama buat antisipasi. Kalau kita bisa kembali, kita juga bakal lewat jalur yang sama. Jadi bisa simpangan. Oke deh, Nying. Kira-kira berapa jam bantuan bisa datang? Gue butuh pulang dulu. Atau minimal sampai dapet sinyal ya. Gue coba hubungin bokap gue buat lapor masalah ini ke Pak Lurah. Mungkin sekitar 6-10 jam, Nying. Tergantung situasi nanti. Oke deh. Yaudah, lu cabut sono. Dua orang jaga di sini. Dan dua orang lagi ikut gue cari temen-temen. Kalau kita nggak bisa nemuin temen-temen sampai 6 jam, kita bakal balik ke sini. Ayo, nyari bareng gue, Nying. Gue juga ikut lu deh, Nying. Lu pasti butuh bantuan gue. Iya, hebat lu tak berantemnya. Yoi dong. Yaudah, gue serai dulu di sini deh. Kita duluan ya, Om. Hati-hati ya. Iya, Om. Yuk, kita juga langsung jalan aja. Ayo. Lu hati-hati, Nying. Kalian juga. Intro. Outro. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton